Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman ku dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan bahagia Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi dengan kalian semuanya tentang Informasi terbaru tentang pencairan dana BLT BBJS Ketenagakerjaan Gelombang Kedua Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video, berita, informasi, dan juga tips-tips terkini dari Azhahra Studio Channel Dan langsung saja kita ke informasinya Pemerintah memastikan BLT subsidi gaji BBJS Ketenagakerjaan Gelombang 2 akan ditransfer mulai pekan pertama November 2020 Atau pekan ini Hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Namun tidak semua penerima akan ditransfer pada pekan ini Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN Budi Gunadisadikin Yang memastikan termin pertama telah disalukan 100% Sementara gelombang kedua ini akan segera dimulai di akhir minggu ini Gelombang pertama sudah selesai disalurkan untuk 12,4 juta orang Tentanya akhir minggu ini akan mulai lagi gelombang yang kedua Yang akan disalurkan bantuan subsidi gaji ke 12,4 juta penerima Hal ini disampaikan oleh Budi Gunadi dalam virtual konferensi usai mengikuti ratas di Istana Negara Rabu 4 November 2020 Penyaluran bantuan terhadap 12,4 juta pekerja itu akan dikebut sebagai salah satu langkah mengantisipasi dampak resesi ekonomi Sebab pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga akan secara resmi diumumkan oleh Badan Pusat Statistik pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Seperti kita semua ketahui bahwa tujuan daripada diadakannya subsidi gaji Itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan pandemi COVID-19 Kemudian Menteri Tenaga Kerja Ida Faucian menuturkan bahwa subsidi tersebut berhasil dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Pendanaan untuk subsidi gaji tersebut tidak bersumber dari uang para pekerja yang ada di BPCS Ketenaga Kerjaan Jadi murni dari APBN ya teman-teman bukan mengambil dari dana BPCS Ketenaga Kerjaan kalian Ada berita kurang enaknya untuk teman-teman kita yang kemarin belum ditransfer atau belum cair ya Sebanyak 152.000 pekerja tidak jadi mendapatkan 2,4 juta rupiah dari bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji Yang artinya ke 152.000 pekerja ini juga tidak akan ditransfer BLT BBJS di gelombang kedua ini Padahal sebenarnya 152.000 pekerja ini sudah masuk dalam daftar penerima BLT subsidi gaji Pada sebelumnya kemenaker melaporkan 12,4 juta yang akan mendapat BLT subsidi gaji Direktur Jenderal Kelembagaan dan Hubungan Industrial Kemenaker Aswan Shah Gagalnya penyaluran BLT subsidi gaji ke 152.000 pekerja ini dikarenakan rekening tidak valid Jadi sudah fikir ya teman-teman Untuk teman-teman yang sebanyak 152.220 yang tahap atau gelombang pertama belum menerima Ternyata sudah fikir tidak menerima dan di gelombang kedua ini juga tidak akan menerima Itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Kelembagaan dan Hubungan Industrial Kemenaker Jadi pastikan nomor rekening kalian masih aktif saat pencairan Sebab jika tidak kemenaker memastikan uang yang akan ditransfer bisa kembali ditarik Dan pencairan akan segera dimulai pada akhir minggu ini Pencairan BLT setiap akhir minggu itu memang sudah terjadi dari tahap 1 sampai tahap 5 Seperti kita ketahui tahap 1 cair hari Rabu Tahap 2 cair hari Sabtu Tahap 3 cair hari Rabu Tahap keempat cair hari Jumat Dan tahap 5 juga cair hari Jumat Dengan demikian untuk pencairan gelombang kedua itu antara tanggal 5, tanggal 6, atau tanggal 7 November Baik teman-teman kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan video, berita, informasi, dan juga tips-tips terkini dari Az-Zahra Studio Channel Dan akhirnya salam sehat, salam semangat, dan salam sukses buat kalian semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh